Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 20. Untung ilmu meringankan tubuh Loh Lengkui cukup hebat, sesuai dengan gelarnya, sehingga dalam keadaan sulit ia masih sempat melompat mundur untuk menyelamatkan posisinya lalolos, tapi keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Pikirnya, pantas kalau orang ini kabarnya telah mengalahkan Pak Kiong Liong. Dan tiba giliran Kim Sengpa yang menyerang bertubi-tubi dengan sepasang telapak tangannya yang membawa kekuatan yang menyesakkan napas itu. Tanpa bisa mengharapkan bantuan siapapun, Hock Lengkui harus menghadapi Kim Sengpa satu lawan satu. Sementara itu, Chu Teng Hang yang berpakaian seperti kaisar itu, setelah berhasil merobohkan beberapa pengawal Yang Cheng, langsung menerjang ke depan Yang Cheng sendiri, sambil berteriak, Bang Sat Man Chu, kembalikan istana leluhurku ini. Yang Cheng tertawa mengejek, istana ini bukan milik leluhurmu, karena sudah dibangun berabad-abad sebelum dinasti Beng didirikan. Siapa yang kuat, dialah yang memiliki istana ini. Dulu kakeku Santi merebut dari kakekmu Chong Cheng dengan senjata, dan sekarang kau juga harus merebut dengan senjata. Baik, ku bunuh kau. Pedang Chu Teng Hang langsung menyergap ke ulu hati dengan gerakan Kim Ketok Siok, ayam emas mematuk beras. Ilmu pedang yang dimainkannya ialah Jian Hang Kiam Hoat. Ilmu seribu burung Hong, yang penuh kelincahan dan tipu-tipu yang rumit. Yang Cheng langsung menyambutnya dengan hok motung hoat aliran siaolin payang. Bergaya kuat dan mantap. Toyanya meneru bagaikan baling-baling terhembus badai. Demikianlah pertempuran antara dua orang keturunan dari kerajaan-kerajaan yang bermusuhan itu. Pedang dan Toya saling menyambar dengan cepat dan kuatnya. Chu Teng Hang iincah dan indah gerakannya seperti burung Hong yang menari-nari di udara, sedangkan Yang Cheng tangkas dan kuat seperti seekor macan tutul yang menerkam mangsanya. Dalam kacaunya pertempuran itu, Ji Han Lim merasa bahwa rencananya untuk membunuh Yang Cheng mendapat peluang baik. Setelah itu ia tidak peduli apakah tubuhnya akan dicincang. Para pengawal istana. Maka ia hanya bertempur setengah hati melawan orang-orang Jit Goat Pang yang menyerangnya. Sepasang kampaknya hanya digunakan untuk bertahan. Tapi supaya pengawal-pengawal jubah ungu lainnya tidak curiga, sekali-sekali ia juga berteriak keras memaki orang-orang Jit Goat Pang, supaya kelihatan sungguh-sungguh membela Kaisar. Namun dengan gerakan tidak kentara, sambil bertempur ia berceser perlahan mendekati Yang Cheng yang juga tengah sibuk melawan Cu Teng Hong. Waktu itu, Yang Cheng sudah berhasil mendesak Cu Teng Hong. Ho Motung Hoat, ilmu Toya Penakluk Iblis, yang dimainkannya memang merupakan salah satu ilmu andalan Xiao Lim Pai, ditambah lagi, Yang Cheng melatihnya dengan giat setiap hari, maka ilmu pedang Cu Teng Hong tak mampu membendungnya lagi, biarpun Kaisar Jit Goat Pang itu sudah memperkuat perlawanannya dengan Ho Ujiao Kang tangan kirinya. Melihat Seng Raja dalam kesulitan, seorang anggota Jit Goat Pang yang bernama Pek Sing Hwe Sio dan bersenjata Kiu Goan Tu, segera membantunya sambil berseru, biar hamba membantu Tuanku membereskan bangsat mancu ini. Lalu goloknya membacok miring ke kepala Yang Cheng. Yang Cheng kaget, melawan Cu Teng Hong sendiri dia masih bisa menang, tapi kalau dikeroyok dua dia terancam bahaya. Sambil renundur mengelakkan golok Pek Sing Hwe Sio, Yang Cheng melihat sekitarnya untuk mencari bantuan. Ketika melihat Ji Han Lim yang paling dekat, dia pun berseru, Ji Han Lim, bantu aku. Yang Cheng sudah mendengar laporan Kim Sengpa bahwa Ji Han Lim adalah anggota pengawal baru yang amat setia sehinggarlah membunuh adiknya sendiri. Kini dalam keadaan terancam oleh Cu Teng Hong dan Pek Sing Hwe Sio, maka Yang Cheng memanggilnya. Hamba segera datang, Tuanku sahut Ji Han Lim. Setelah mendepak seorang anggota Jit Goat Pang yang merintanginya, dia lalu mendekati Yang Cheng. Ketika ia melompat masuk arna, Pek Sing Hwe Sio menyongsongkan goyoknya. Tapi sesuatu yang berada di luar dugaan semua orang pun terjadi. Ji Han Lim ternyata nekat tidak menghiraukan golok Pek Sing Hwe Sio, malah sepasang kampaknya diayunkan sekuat tenaga ke arah Yang Cheng sambil berteriak, Kaisar Lalim, terimalah ajalmu. Yang Cheng terkesiap, ia mengangkat Toya untuk menangkis kampak, namun tangkisannya kurang bertenaga karena kaget sehingga salah satu kampak Ji Han Lim tetap mengenai pundak Yang Cheng. Ji Han Lim sendiri bunggungnya terluka parah oleh golok Pek Sing Hwe Sio. Tanpa mempedulikan Pek Sing Hwe Sio, Ji Han Lim dengan beringas mengangkat kampaknya lagi untuk membacok Yang Cheng. Namun Toh Jiat Hang cepat menyelamatkan Yang Cheng dengan menerkam ubun-ubun Ji Han Lim dengan jari-jari tangannya yang langsung amblas ke tulang kepala. Sementara itu, dengan muka merah padam karena murkanya, Yang Cheng melompat mundur sambil mendekap pundaknya yang luka. Teriaknya, salah seorang kelompok pengawalku telah mencoba berhianat. Dengan ketakutan Toh Jiat Hang menjawab, ampun tuanku. Kami bersalah sehingga. Kelompok kami kesusupan seorang penghianat. Kami akan menebus kesalahan kami dengan membasmi musuh sebanyak-banyaknya. Sementara tubuh Ji Han Lim terkulai, sebelum nyawanya lepas, ia sempat berbisik lirih sendiri, maaf, pangcu aku gagal. Biarpun Ji Han Lim sudah tewas, namun Yang Cheng tetap kecewa kepada kelompok jubah ungu yang selama ini dipercayainya. Dan seluruh kelompok jubah ungu, termasuk Kim Seng Pa, dapat merasakan hal itu. Merasa ngeriakan tertimpa kemurkaan kaisar, seluruh kelompok jubah ungu bertempur lebih sengit, berusaha membunuh orang-orang Jit Goat Pang sebanyak-banyaknya sebagai wujud rasa bersalah mereka. Di pinggir gelanggang, Yang Cheng membalut luka dibantu oleh Ni Keng Giau. Di sekitarnya berdirilah pengawal-pengawal Gijian Siwi dengan senjata terhunus untuk menjaganya. Kelompok yang dulu dianak dirikan itu kini kembali mendapat kepercayaannya. Sementara jago-jago seraga mungu yang hendak menebus dosa itu semuanya berkelahi seperti banteng luka. Biarpun pihak Jit Goat Pang juga bertempur dengan fanatik, tapi sedikit demi sedikit mereka mulai terdesak oleh Kim Seng Pa dan anak buahnya. Tumpas habis tanpa ampun gelegar suara Kim Seng Pa menggetarkan seluruh harna, memerintahkan anak buahnya. Kim Seng Pa sendiri mengerahkan jurus-jurus tertinggi dari Liok Hab Chiang Hoat nyala pernah memuji Ji Han Lim di hadapan kaisar, tahu-tahu sekarang muncul peristiwa macam ini, apakah tanya kelak di hadapan kaisar? Dan celakalah Tui Hun Siu Ho Kuleng Kui yang menjadi penampung kekesalan Kim Seng Pa itulah terkepung ribuan bayangan telapak tangan, terjeblos dalam pusaran kekuatan yang menghimpit makin menyesakan. Percuma ia memegang pedang, sebab pedangnya tak pernah lagi bisa diarahkannya dengan benar, seperti sehelai lalang di angin kencang, senantiasa terguncang pergi oleh kekuatan. Pukulan lawannya lah juga tidak berani mengandalkan iimu meringankan tubuhnya terangkat dari tanah, ia takkan dapat menginjak tanah lagi. Pasti tubuhnya akan terhempas remuk oleh perahara serangan lawannya. Di bawah tekanan kuat tangin pukulan Kim Seng Pa, Ho Kuleng Kui mencoba bertahan dengan memutar pedangnya bundar melebar, tapi guncangan tenaga lawan terlalu kuat, sehingga putaran pedangnya mencang-mencong tak keruan. Saat itulah Kim Seng Pa menyergap bagai serigala, telapak tangannya berhasil menebas pergelangan tangan Ho Kuleng Kui sehingga terdengar gemeretak tulang patah dan pedang yang jatuh ke iantai. Karena tak sempat mundur, Ho Kuleng Kui ayunkan cengkeraman tangan kiri untuk menahan musuh. Tapi ia malah menambah penyakit, sebab tangan kirinya kena tercengkeram dan langsung dipuntir patah oleh Kim Seng Pa. Ho Kuleng Kui tak tahan untuk tidak melolong seperti anjing kena tendang, lupa martabatnya sebagai guru dari Kaisar Jit Goat Pang. Lolongannya terhenti setelah Kim Seng Pa menjotos ubun-ubunnya sehingga retak. Chu Teng Hang kaget melihat gurunya mampus, perhatiannya jadi kacau dan akhirnya ia ikut mampus pula karena terobek-erobek oleh pinggiran payung hitam sumah Heklong yang tajam dan diputar kencang. Teriakan-teriakan runtuh kan ceng bangun kan beng masih terdengar beberapa kali, namun tidak selantang semula. Setelah melihat pentolan-pentolan mereka tewas satu demi satu, orang-orang Jit Goat Pang jadi kehilangan gairah untuk menyabung nyawa. Namun mereka sudah terlanjur masuk sarang macan, dan mengusik macan-macannya sehingga marah. Di luar istana, orang-orang Jit Goat Pang yang bermunculan di mana-mana dalam jumlah tak terduga itu memang membuat pasukan kerajaan terus kewalahan dan terdesak. Di seluruh kota, di jalan-jalan, lorong-lorong, halaman-halaman rumah, bahkan atap-atap rumah, telah terjadi pertempuran sengit. Pasukan kerajaan dengan gigihnya terus berusaha membendung gerak maju musuh, tapi mereka terus terdesak juga. Sebaliknya orang-orang Jit Goat Pang juga banyak yang jadi korban, tetapi mereka terus menyerbu, mereka sudah membayangkan bahwa istana akan mereka kuasai, dan kerajaan beng akan bangkit kembali. Di saat pasukan pemerintah sudah tergiring sampai pinggiran lapangan Tian Anbun dekat Istana Kaisar, mendadak terdengar demtuman meriam bertubi-tubi menggempur sembilan pintu kota. Pintu-pintu yang dikuasai kaum Jit Goat Pang itu ternubrak dari luar, lalu pasukan Tiat Kikun Anak Buahni Kenggiau membanjir masuk kota. Pasukan berkuda sebagai ujung tombak dan pasukan jalan kaki menyusul di belakangnya. Kaum Jit Goat Pang sebenarnya nyaris mutlak menguasai Pak Hia, kecuali istana yang masih dipertahankan dengan gigih oleh pihak pemerintah. Namun semua jalan dan lorong sudah dikuasai pihak Jit Goat Pang, bahkan mereka mulai membersihkan tempat-tempat itu dari sisa-sisa tentara pemerintah yang masih terdapat di situ. Bahkan penduduk yang tidak bersalahpun, asal dicurigai sebagai antek mancu langsung dibabat pula. Penduduk Pak Hia tercengkam kengerian oleh ulah orang-orang Jit Goat Pang yang sedang mabuk kemenangan itu. Namun munculnya pasukan Tiat Kikun mengubah keadaan. Pasukan tempur yang garang itu memang tidak berseragam seindah pasukan di ibu kota, tampang mereka juga bukan tampan kelimis orang-orang istana, melainkan tampang-tampang medan perang. Dan kegarangan mereka membuat orang-orang Jit Goat Pang merasa bahwa kemenangan yang hampir tergenggam itu tiba-tiba menjauh kembali. Sepasukan tentara berkudat Tiat Kikun mencoba menyusuri sebuah jalan poros yang langsung menuju ke istana, untuk menyelamatkan Kaisar. Bumi bergetar oleh derap ratusan kuda-kuda tegar dengan penunggang-penunggangnya yang perkasa itu. Pihak Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai mencoba menghadang pasukan itu agar tidak mencapai pusat kota yang sudah mereka kuasai. Sekelompok pemanah, pelempar lembing dan penembak dengan senapan, berjongkok berderet-deret di atas dinding-dinding di kedua tepi jalan yang akan dilewati pasukan berkuda itu. Begitu pasukan berkuda muncul, hujan panah, lembing dan peluru menyambut mereka dari sebelah menyebelah jalan. Beberapa prajurit Tiat Kikun roboh dari kuda, tetapi lainnya terus maju dengan mengangkat perisai-perisai mereka. Mereka tidak menggubris hambatan itu, sebab tujuan utama mereka adalah istana kekaisaran, seperti yang diperintahkan komandan mereka, bukan meladeni orang-orang Jit Goat Pang yang masih bertebaran di mana-mana. Seorang gembong Jit Goat Pang marah melihat anak buahnya tak berhasil membendung arus pasukan berkuda itu lalalu. Memerintahkan orang-orangnya untuk menghadang turun, dan dia sendiri dengan bersenjata golok koantu, golok bertangkai panjang, menerjang ke tengah jalan yang tengah dilewati pasukan berkuda. Putaran golok koantonya yang amat bertenaga segera menjatuhkan beberapa prajurit, bahkan ada yang dipotong sekalian dengan kudanya. Seorang perwira Tiat Kikun bernama Gak Pengsian yang juga bersenjata golok koantu, namun mahir dimainkan di atas kuda, segera menerapkan kudanya untuk menahan amukan tokoh Jit Goat Pang itu. Dua orang yang sama-sama bersenjata golok koantu segera terlibat pertempuran sengit, satu di atas kuda dan lainnya berjalan kaki. Ketika ratusan orang Jit Goat Pang kemudian dekat menghadang ke tengah jalan, pasukan berkuda Tiat Kikun memang terhambat sejenak. Tapi ketika pasukan jalan kaki Tiat Kikun juga tiba di situ dalam jumlah ribuan orang-orang Jit Goat Pang pun tercerai berai. Sebagian gugur di tempat itu, sebagian lagi melarikan diri lewat lorong-lorong kecil di sekitar jalan raya. Pasukan berkuda, yang sedikit berkurang jumlahnya, segera melanjutkan perjalanan mereka. Dan orang-orang Jit Goat Pang yang masuk ke lorong-lorong kecil itu menjadi urusan pasukan jalan kaki. Kedatangan pasukan Tiat Kikun menjadi lonceng kematian buat orang Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai. Mereka tersapu dari seluruh pelosok kota, biarpun sudah melawan dengan gigih. Jalan-jalan yang tadinya dipenuhi orang-orang bersenjata yang berteriak hancurkan ceng, bangunkan bank ini dijaga ketat oleh prajurit-prajurit kerajaan. Mayat kedua pihak bertebaran di mana-mana. Sementara tokoh-tokoh Jit Goat Pang yang berhasil menerobos sampai ke ruang pesta, habis tergelas kemarahan Kim Sengpa dan anak buahnya. Di bagian lain dari istana, mereka dilumpuhkan oleh para pendeta Ang Ikau, dan para pengawal Gijian Siwi maupun Ewe Eteng Wisu. Menjelang malam, pertempuran usai, biarpun di beberapa lorong masih terjadi kucing-kucingan antara kedua belah pihak. Suasana kota Pak Hia berubah mengerikan. Tidak ada penduduk yang berjalan-jalan di luar rumah, semuanya menutup diri dalam rumah sambil menggigil ketakutan. Lampion-lampion indah sudah hancur, hiasannya diganti dengan mayat-mayat yang bergeletakan di sana-sini, di antaranya ada yang sudah tidak lengkap lagi dan sulit diketemukan bagian tubuhnya yang hilang. Pembantaian selesai. Di mana-mana hanya ada mayat, mayat, mayat. Di jalan, bersandar tembok, di parit, di imperan toko, di taman. Warna merah kental dicipratkan di mana-mana. Esok harinya, ribuan anggota Jet Goat Pang yang diketemukan terluka atau tertangkap hidup-hidup oleh Kaisar Yong Cheng dikabulkanlah bagian kedua dari cita-cita mereka menjadi hantu kerajaan Beng. Mereka dipenggal. Lalu batok-batok kepala mereka dijadikan hiasan di sepenjang tepi jalan. Besar, menggantikan lampion-lampion yang kemarin mereka rusakan. Mayat Ji Han Lim diperlakukan paling istimewa. Bukan saja kepalanya digantung di pintu gebang, namun tubuhnya dibakar habis dan abunya disebarkan ke parit kotoran. Dengan demikian keinginannya yang pernah diutarakan kepada Kui Ho untuk dikuburkan di Tiau Im Hang berdampingan dengan kuburan ayahnya dan adiknya, tidak terlaksana. Namun prajurit-prajurit yang menjaga batok kepala itu, malamnya melihat sesosok hantu terbang membawa pergi kepala itu. Tak tercegah oleh para prajurit. Para prajurit menyebutnya hantu, sebab bayangan itu bergerak amat cepat, dan pukulan tangannya membawa hawa dingin yang menggigilkan tubuh. Beberapa hari kemudian, ketenangan di ibu kota kekaisaran itu pulih kembali, meskipun para prajurit masih kelihatan berjaga-jaga di segala sudut. Dan Kaisar Yong Cheng mengundang pejabat-pejabat tinggi di bidang kemiliteran untuk bersidang di istana. Di aula istana, sudah nampak pengpos yang siang bertubuh kurus dan berambut putih, para panglima dari semua pasukan, bahkan Biao Beng Lama dan Kim Sengpah hadir juga. Nikeng Giao dengan pakaian kebesarannya sebagai panglima tertinggi, seperti biasa, berdiri memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang tengah menantikan kehadiran Kaisar itu. Wajahnya tetap dingin dan angkuh, semua hadirin di ruangan itu tidak ada yang dipandangnya sederajat dengannya. Tak lama kemudian, seorang taikam, pelayan kebiri, muncul dan berseru, Hang Seng tiba. Para pejabat di aula serempak menekuk klutut, menyambut Kaisar dergan seruan pujian mereka, Ban S.W.E. Ban S.W.E. Bangunlah kata Yong Ceng setelah duduk di singgah sananya. Gerakan pundaknya masih akak kaku luka bacokan oleh Jihan Ling belum. Sembuh benar. Lebih dari itu, amarahnya masih jauh dari reda. Setelah semuanya bangkit, Yong Ceng berkata, langsung ke persoalannya, kita baru saja mengalami peristiwa yang memalukan. Orang-orang Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai berhasil menyusupkan orang begitu banyak kepak hia, dan mereka nyaris menguasai seluruh kota, termasuk istana ini. Itu karena kelengahan kalian, yang selama ini hanya menganggap mereka sebagai pencoleng-pencoleng kecil yang tidak berbahaya. Sidang dibuka dengan menyalahkan bawahan-bawahannya. Semua hadirin menundukkan muka sehingga ruangan sidang itu sunyi mencekam. Kim sempah berdiri di deretan paling belakang, dan mukanya tertunduk paling dalam. Terdengar lagi suara Yong Ceng, selama ini, aku merasa telah kalian nyenobobokan. Semua laporan hanya menyebut taman, baik-baik dan sebagainya, jauh dari kenyataan sebenarnya. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi mendengar. Laporan macam itu. Laporkan seadanya. Jangan sampai pencoleng-pencoleng kecil tau-tau telah tumbuh menjadi kekuatan yang membahayakan kekaisaran. Para hadirin masih bungkam. Bernapas pun tidak berani keras-keras, khawatir kalau bernapas terlalu keras akan menimbulkan akibat buruk. Koma sekarang Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai sudah kita lumpuhkan. Tapi masih ada satu kelompok berbahaya di kekaisaran ini. Pangeran Inte berdegup jantungnya. Jangan-jangan dirinya lah yang akan dituding sebagai kelompok berbahaya itu. Namun yang dituding kaisar Yong Ceng ternyata bukan dirinya, kelompok itu adalah HWL Yong Pang. Semakin lama mereka semakin berani menantangku. Pangeran Inte lega, namun tidak lega sama sekali. Selama ini ia mendengar bahwa di HWL Yong Pang ada panannya, Pak Kiong Liong, yang masih setia memperjuangkan pangeran Inte sebagai ahli waris tahta yang sah. Inte Hawa. Tir, kalau HWL Yong Pang dihancurkan, jangan-jangan dirinya sendiri pun menyusul disinkirkan kemudian. Sebuah pikiran muncul di benak Inte, rencana ini harus kukabarkan ke pihak HWL Yong Pang secara diam-diam, agar mereka dapat bersiap-siap menyelamatkan diri. Sementara itu, Yang Ceng berkata, HWL Yong Pang sudah berani menyelundupkan orang untuk membunuhku, ini tak bisa dimaafkan lagi. Sebenarnya yang patut ditumpas cuma Pak Kiong Liong dan Intong, namun karena Tong Lem Hao ikut-ikutan dan menyembunyikan buronan-buronanku, dia harus ditumpas pula beserta seluruh HWL Yong Pang. Sesaat ruangan itu tetapi sunyi, sampai Yong Ceng memerintahkan, kalian diperkenankan bicara. Pengpo Siang Si menoleh diri ke kiri dan kanan, lalu berlutut dan berkata, hamba akan melaporkan sesuatu tuanku. Katakan. Sepuluh hari yang lalu, datang utusan dari Ho Chiang Kun yang mengawasi Jing Hai. Dalam suratnya, Ho Chiang Kun melaporkan bahwa para pengikut Tachinkau, Kristen Nestorian, dari suku-suku Mongol, Hui dan Kazak Teelah menberontak di bawah pimpinan alai butan, menuntut agar daerah mereka boleh memiliki hukum sendiri. Kalau kita menolak, mereka mengancam lebih suka bergabung dalam kekaisaran Rusia yang seagama dengan mereka, biarpun berlainan sekte. Lalu di Jing Hai Selatan, orang-orang Hwe Kau, Muslim, juga angkat sejata. Laporannya sudah sepuluh hari, kenapa baru kau laporkan sekarang? Karena menjelang hari ulang tahun tuanku, hamba khawatir akan mengurangi kegembiraan tuanku. Nasbib malang memang datangnya tak bias diperhitungkan. Kata-kata pengpo Siang Si itu malah menimbulkan kemaran Yang Ceng. Penjilat, kau pikir aku tak sanggup berpikir lagi, biarpun menjelang pesta. Bagaimana kau berani menunda sepuluh hari atas laporan yang begitu penting? Bagaimana kalau keadaan di Jing Hai terlanjur tidak bias dikuasai lagi? Merasakan gelagat buruk, buru-buru pengpo Siang Si menyembah-nyembah sampai jidatnya membentur tanah. Hamba mohon ampun. Tuanku, hamba hanya bermaksud. Pengawal. Penggal kepala menteri tak berguna ini. Beberapa pengawal masuk dan menyeret menteri yang sial itu. Beberapa panglima dan menteri cepat-cepat berlutut untuk memohonkan ampun bagi pengpo Siang Siang telah mengabdi dengan baik sejak zaman pertengahan pemerintahan Kaisar Hong Hai. Namun Yong Cheng yang sedang marah itu tak menggubris permohonan mereka. Malah mengancam. Yang tidak setuju dengan keputusanku tadi, silahkan menyusul sekalian ke neraka. Aku malah merasa bersyukur kalau pemerintahanku bebas dari orang-orang yang lemah dan lamban kerjanya. Nikeng Giau yang tidak ikut memohonkan ampun bagi pengpo Siang Si itu, langsung mendukung, hamba mendukung keputusan Tuanku. Keselamatan Kekaisaran memang harus diutamakan. Hukum besi harus dijalankan kepada musuh-musuh kita, kepada rakyat, dan kepada kita sendiri. Kalau Tuanku berkenan, hamba siap berangkat ke Jinghai untuk menangkap alai butan dan memakukannya pada salib, biar nasibnya seperti guru agung Ta Chin Kau yang disembah sebelahnya itu. Kim Seng Pa yang sedang berusaha mendapat kembali kepercayaan kaisar itu pun ikut-ikutan berkata, Benar, agama apapun di wilayah Kekaisaran, harus menempatkan Tuanku sebagai putra langit sebagai sesembahan tertinggi. Sebenarnya masih banyak sanjung puja dengan kata-kata muluk yang hendak diucapkan, tetapi melihat Yang Cheng berwajah masam dan tidak menggubrisnya, terpaksa Kim Seng Pa tutup mulut sambil meratap dalam hati. Sementara itu, Biao Beng Lama nampak cemas. Jinghai dekat letaknya dengan Tibet yang menjadi pusatang Ihe Kau. Di kawasan itu penduduk memeluk banyak agama. Selain Ta Chin Kau dan Hwe E Kau, juga masih ada Tiao Yang Kau, agama penyembah api, dari Persia, ada Hindu dan Sikh. Lah khawatir pemberontakan Ta Chin Kau dan Hwe E Kau akan meremit ke Tibet. Lah khawatir Ta Chin Kau akan mendapat kembali pengaruhnya di wilayah barat, seperti di jaman kerajaan Tong dulu, bahkan sampai di Lhasa, ibu kota Tibet, ditempatkan seorang uskup Ta Chin Kau yang dilindungi oleh kaisar Tong Chiu Chong. Waktu itu itu tidak boleh terulang, pikirnya. Sedang yang dipikirkan inti lain lagi. Sementara semua orang berbicara, inti hanya bungkam, namun damdiam memperhatikan wajah para panglima. Siapa yang kelihatan tidak puas tetapi tidak berani menentang? Siapa yang kelihatan sebagai penjilat? Dan banyak sikap lain yang terungkap dari wajah mereka. Lalu inti mencatatnya dalam hati, si ini begini dan si itu begitu. Ini bahan penting untuk langkah-langkah politiknya di kemudian hari. Sidang kemudian ditutup setelah diambil keputusan, HWL Yongpang akan ditumpas dulu, setelah itu barulah pemberontakan di JLNGH yang memerlukan persiapan yang lebih matang. Pangeran inti kemudian bergegas kembali ikelenggoat kiong, bangsal kediamannya. Tekadnya sudah bulat, akan mengirim berita secara diam-diam kepada HWL Yongpang, tapi harus sangat hati-hati, sebab ia tahu dirinya diawasi terus secara diam-diam oleh orang-orang kepercayaan Kaisar Yongcheng. Ketika masuk bangsalnya, empat pengawal memberi hormat, namun inti tahu bahwa mereka juga orang-orang Yongcheng yang bertugas mengawasi dan mengekang tindak tanduknya. Kepada mereka, inti berkata, salah satu dari kalian, panggilkan Tia Kongkong, Tai Kam Sitia, untukku. Aku ingin bermain siangji, catur gajah, dengannya. Salah seorang pengawal segera menjalankan perintahnya. Seorang pengawal lainnya bertanya dengan hormat, di mana pangeran hendak bermain catur, supaya Homba bisa mempersiapkan tempat itu. Sahub inti sambil tersenyum ramah, biar pelayan-pelayanku saja yang mempersiapkan. Kalian tidak usah repot-repot. Para pengawal saling berpandangan sejenak, lalu salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk mengusulkan, Homba usulkan, sebaiknya tidak bermain catur di tempat tertutup. Udaranya panas. Sebaiknya di gardu peklian saja, di sana sejuk. Inti tahu. Gardu peklian ada di tengah kolam teratai sebuah tempat terbuka, tanpa dinding, berarti gerak-geriknya selama bermain catur pun akan tetap diawasi. Kau berani mengatur aku geramnya. Aku ingin bermain di mana saja, itu urusanku. Namun si pengawal tetap bandel. Homba tidak berani, pangeran. Tetapi hamba memikul tugas yang tidak bisa dihindari. Inti benar-benar merasa terbelenggu. Semua orang masih menghormatinya, pakaiannya musih bagus, namun segala galanya harus dikekanglamuak dengan belenggu itu, dan bertekad bahwa suatu saat belenggu itu harus dipatahkan. Namun saat itu ia tidak berani menentang terang-terangan, sehingga akhirnya ia berkata, baiklah, bersihkan gardu peklian. Baiklah, pangeran. Tidak lama kemudian pangeran Inti dan Tia Kongkong sudah bertempur di papan catur. Seorang pengawal yang kupingnya amat tajam, karena memiliki ilmu tinghang pianggi, mendengar angin membedakan suara, berdiri agak jauh, namun berusaha mendengarkan apa saja yang dibicarakan pangeran Inti dengan Tia Kongkong. Tetapi ternyata yang dibicarakan hanya iangkah, langkah catur, selebihnya. Seorang pengawal yang kupingnya amat tajam, karena memiliki ilmu tinghang pianggi, mendengar angin membedakan suara, berdiri agak jauh, namun berusaha mendengarkan apa saja yang dibicarakan pangeran Inti dengan Tia Kongkong. Hanya suara biji-biji catur yang berkelotakan di atas papan. Sebenarnya, Inti dan Tia Kongkong melakukan pembicaraan penting, namun bukan dengan mulut, hanya dengan jari-jari yang menggores-gores tepi papan catur untuk membentuk huruf-huruf bayangan. Itulah sebabnya si pengawal tukang menguping tak mendengar apa-apa. Inti menggoreskan kalimat pertamanya, HWL Yongpang hendak dihancurkan oleh Kakanda Yongcheng. Mereka harus segera diberi kabar. Tia Kongkong ini dulunya adalah pengikut Inti yang setia. Ketika angkatan perang Inti berhasil dilucuti dan Inti menjadi tawanan terhormat di istana, Tia Kongkong alias Tia Bongek ikut menyelundup ke istana sebagai taikam. Untuk itu, ia harus berkorban dengan kehilangan sepasang bola kelakiannya. Tujuannya hanyalah mendampingi pangeran Inti, sampai klub berhasil merebut kekuasaan. Tia Bongek memahami tulisan Inti, lalu ia pun menggores, apa kaitannya HWL Yongpang dengan kita. Inti menggores lagi, selama HWL Yongpang masih ada, Kakanda Yongcheng ragu-ragu membunuhku. Kalau HWL Yongpang sudah remuk, keselamatanku di istana ini tidak terjamin lagi. Tia Kongkong memperlihatkan wajah mengerti, lalu menggoreskan telunjuknya lagi, penjagaan di sekitar kita amat ketat. Sulit menyelundupkan orang keluar tanpa diketahui kaki tangan Yongcheng. Bagaimana dengan Hengsan Sam Kiam, tiga pedang dari Hengsan? Nampaknya mereka semakin tidak puas kepada Yongcheng. Ada tanda-tanda bahwa kesetiaan dan kepercayaan mereka mulai luntur. Tapi rasanya mereka belum berani terang-terangan bertindak di luar tugas kelompok pengawal jubah umum. Justru karena mereka pengawal, ada peluang untuk keluar dari istana untuk memberi kabar kepada HWL Yongpang. Namun kalau mereka bertiga keluar serentak, bisa menimbulkan kecurigaan Kaisar dan Kim Sengpa. Lagi pula, belum tentu mereka mau diperintah kita. A. Bagaimana pikiranmu? Biar hamba coba hubungan anak hamba, yang sering menyamar sebagai penjual pangsit pikulan di dekat gerbang istana. Dulu ia seorang Jianhautio, komandan seribu prajurit, dalam H.I.Liongkun. Baiklah. Laksanakan. Demikianlah mereka bercakap-cakap lewat tulisan. Kemudian Intem menulis lagi. Bisakah kau mengatur pertemuan antara aku dengan Heng San Sam K.I.N.? Untuk apa? Aku ingin bicara sendiri dengan mereka, merebut dukungan mereka. Tia Kongkong menunjukkan wajah kurang setuju, dan menggoroskan huruf-huruf. Berbahaya. Sikap Heng San Sam Kiam belum pasti benar. Namun Intem menggeleng perlahan, dan jarinya menulis di meja, kalau tidak berani masuk sarang macan, mana bisa mendapatkan anak macan? Aku sudah jemuh di belenggu, harus berani menyerempet bahaya untuk mengumpulkan pendukung dan mematahkan belenggu yang memuakan ini. Tia Kongkong tetap nampak kurang setuju. Namun melihat betapa besarnya tekat Intem, akhirnya Tia Kongkong menulis, akan hamba usahakan malam ini. Nanti sore hamba beri kabar. Intem mengangguk dan tersenyum puas. Sebenarnya Intem punya perhitungan juga lah tahu, sebagian pengawal jubah ungu mulai kurang puas terhadap kaisar, dan mereka itu harus digarap secepatnya. Kata pepatah, besi harus ditempa selagi panas membara, bukan setelah dingin kembali. Permainan catur yang hanya pura-pura itu pun selesai, Tia Kongkong mohon diri. Sorenya dia datang mengabarkan bahwa Heng San Sam Kiam bersedia berbicara, waktu dan tempatnya pun sudah ditentukan. Pengah malam, itulah saat pertemuan yang dijanjikan. Tempatnya di Gudang Tua, salah satu bagian istana yang jarang diinjak seluruh penghuni istana, karena konon tempat itu ada hantunya. Hantu seorang bangsawan kerajaan Beng yang dulu bunuh diri ketika mendengar bahwa Laskar Pemberontak Lichuseng sudah masuk kota. Tetapi buat Inti, hantu itu tidak lebih menakutkan dari sangka remas yang kini didiaminya. Dengan pakaian ringkas berwarna hitam, Inti berhasil lolos dari bangsal Lenggoat Kiong selagi para pengawal lengah la langsung menuju ke tempat pertemuan dengan jalan merunduk-runduk, menghindari pertemuan dengan para pengawal istana. Tiba di Gudang Tua itu, Tia Kongkong sudah menunggunya. Hamba di sini, pangeran. Saudara Tia, apakah Heng San Sam Kiam sudah datang? Sudah, pangeran. Dan menurut pengamatan hamba, mereka benar-benar hanya bertiga, dan tidak membawa senjata. Antarkan aku menemui mereka. Tia Kongkong segera berjalan mendahului pangeran Inti melewati tumpukan barang-barang tak berverguna lagi. Tidak jarang wajah Inti tersangkut oleh sarang laba-laba. Akhirnya ia berhadapan juga dengan tiga saudara seperguruan dari Heng San itu, yang berpakaian seragam pengawal. Jian Ing Kiam, Pedang Seribu Bayangan, Ho Seliyang, Lam Tai Hong, Prahara Selatan, A.U. Yang Kong, serta Hui Kiameng, Satria Pedang Terbang, Teng Jiu. Selamat malam, pangeran, mereka bertiga menyambut Inti. Selamat malam, para pendekar, sahut Inti. Kata-kata selanjutnya tidak bertelele lagi, melainkan langsung ke intinya, mari kita bicara jujur tidak dari balik topeng-topeng kita. Kita sudah bersepakat bertemu di sini, itu berarti kita sudah menunjukkan sikap, atau setidaknya sebagian sikap kita masing-masing. Setuju, Ho Seliyang yang tertua, menjadi jurubicara kelompoknya, kami juga bersikap terus terang, pangeran. Kami mengharapkan pangeran akan mengobati kekecewaan kami selama ini, berbeda dengan Kaisar yang sekarang bertahta. Apa maksudmu? Sebelum Kaisar naik tahta, ia mengobrol janji yang muluk-muluk untuk memperoleh dukungan kami. Tapi setelah ia berkuasa, ia lupa janjinya, bahkan kelihatan tidak senang setiap kali kami mengingatkan janjinya yang dulu, janji apa? Dan apa pula yang dulu kalian harapkan sehingga mendukung Kakanda Yang Cheng? Pemulihan martabat orang Hon agar sama dengan orang Manchu, sahut Hisul yang tegas. Kami tidak seperti orang-orang dari Jit Goat Pang atau Pek Lian Kau atau Tian Thwe yang bermimpi ingin menderikan kembali kerajaan Beng. Itu mustahil. Kami hanya ingin kesederajatan martabat antara Hon dan Manchu, bahkan juga seluruh suku-suku penghuni Kekaisaran ini. Suasana persaudaraan bukan yang satu di atas yang lainnya. Itu saja, pangeran. Dulu Kakanda Yang Cheng menjanjikannya benar, pangeran. Dulu, ketika Kaisar belum bertahta dan masih mengembara sebagai seorang pendekar bernama Si Liong Chu, kami bersahabat dengannya dan mengagumi tindak tanduknya yang gagah berani. Ketika kemudian kami ketahui bahwa dia adalah pangeran Yang Cheng, dan mohon bantuan dukungan kami, kami menyanggupinya. Sekarang sudah empat tahun dia bertahta, dan janjinya belum ada tanda-tanda akan diwujudkan. Kami dan sahabat-sahabat yang dulu mendukungnya, terus terang saja merasa dikecewakan. Bagaimana caranya dulu sehingga kalian bisa mendudukan kakakku itu sampai ketah-tah? Hosli yang ragu-ragu sejenak untuk berterus terang, namun akhirnya ia berkata juga, Kami mohon maaf, pangeran. Saat itu kami begitu bersemangat mendukung pangeran keempat, sehingga kami melakukan suatu kecurangan yang merugikan pangeran. Tubuh Ente gemetar menahan gelombang kemarahannya, sementara Tia Kongkong menyiapkan diri untuk mencegah Ente, khawatir kalau kemarahan pangeran itu jadi merusak rencana. Kecurangan bagaimana? Dalam sebuah pertemuan rahasia kelompok kami, Ni Kenggiau mengusulkan supaya surat wasiat Sri Baginda Honghai dicuri dan dibaca, untuk mengetahui siapa pangeran-pangeran yang akan ditunjuk menggantikan Sri Baginda Honghai. Dada pangeran Ente serasa hampir meledak, namun Tia Kongkong memegang tangannya dan berbisik, Tenang, pangeran. Tenanglah, Ente mengangguk dan menekan kemarahannya, namun toh suaranya tetap terdengar agak gemetar. Dan kalian berhasil mencuri surat wasiat yang disimpan di Honglin Pong, ruang perpustakaan istana, dan dijaga ketat oleh pasukan Honglin Kung itu? Benar, pangeran. Koma dan membaca isinya benar, pangeran. Siapa nama yang ditunjuk sebagai pengganti ayah Anda di dalam surat wasiat itu? Pangeran sendiri, cap si PWL Ente. Kembali Tia Kongkong harus memegang tangan Ente dan berbisik membujuk-bujuk, Tenang, pangeran. Kalau ingin mereka mendukung pangeran, jangan mengadili mereka seperti mengadili maling ayam yang tertangkap. Aku cukup tenang. Namun dari dulu sudah ku rasa adanya kebusukan di balik pergantian pemegang tahta. Kini aku mendengar dengan jelas, bagaimana kecurangan itu berlangsung. Kendalikan kemarahan pangeran, agar calon-calon pendukung pangeran yakin, bahwa pangeran akan menjadi seorang penguasa yang lebih bijaksana dari kaisar yang sekarang. Suatu ketika, kecurangan ini harus diketahui seluruh rakyat. Biarkan dayong ceng terjungkir dari singgah sananya yang dikangkanginya secara tidak syah. Hamba sependapat, pangeran. Tapi tunggulah waktunya yang tepat, bukan sekarang. Sekarang kedudukan kita masih lemah, kalau kecurangan itu kita umumkan sekarang, sama saja dengan mengundang kantong-kantong kulit hiat ticu itu beterbangan di atas kepala kita. Akhirnya, berhasil juga Ente menguasai diri. Dan Ho Seli yang meneruskan keterangannya, lalu Nekeng Giau menambahkan coretan pada huruf cap, sepuluh, sehingga menjadi kepada sehingga bunyi asli surat. Wasiat itu tahta diwariskan cap si Hangcu berubah menjadi tahta diwariskan kepada si Hangcu. Lemaslah tubuh Ente mendengar itu, itulah goresan pena yang membuatnya kehilangan segalanya dan kakak keempatnya mendapatkan. Segalanya lah menyesal, tempoh hari ketika mengepung Pak Hia dengan pasukannya yang besar, kenapa tidak langsung menyerbu saja? Kenapa harus masuk perangkap Liong Ketoh sehingga ikut dalam sembah yang menghormati ayahandanya? Kenapa ia mencurigai Pak Kiong Liong yang tulus, gara-gara mempercayai ucapan Liong Ketoh yang mengadu domba? Nasi sudah jadi bubur. Kini dirinya seperti seekor anak burung dalam genggaman raksasa yang maha kuat, sekali remas saja oleh seng raksasa, ia akan hancur. Pangeran, kami katakan semuanya ini, karena kami menaruh kepercayaan kepada pangeran, kata Ho Seliyang, tanpa tereng aling-aling. Kami berharap, kalau kelak pangeran naik tahta, tuntutan dari jutaan orang Hon akan terkabulkan tanpa pertumpahan darah. Kalau orang Hon Toh harus kecewa lagi, bukan mustahil mereka akan mengangkat senjata. Pangeran Inti sebenarnya kurang senang mendengar ucapan yang mengandung gertakan itu. Namun ia menjawab juga, bukan dengan. Janji yang muluk, Sam Wieng Hiong, kalian tahukah siapa orang yang paling kuhormati setelah ayahanda Hong Hai sendiri? Tentu saja Heng San Sam Kiam Bungkam tak bisa menjawab. Dan Inti melanjutkan, Itulah pamanku, Pak Kiong Leong. Biar dia hanya paman jauhku, hubunganku bahkan lebih dekat kepadanya daripada kepada Pamanda Leong Ketoh, adik dari Ibunda Tek Huai. Pamanda Leong Ketoh adalah seorang yang berpikiran bahwa bangsa Manchu adalah bangsa pemimpin, dan suku-suku lain diletakkan di bawah telapak kaki orang Manchu. Sedang pamanda Pak Kiong Leong, kalian tahu sendiri bagaimana wataknya. Kini tiga butir kepala Heng San Sam Kiam mulai mengangguk-angguk, sementara Inti berkata lagi, istri paman Pak Kiong Leong ialah seorang Hong yang tetap kuhormati sebagai bibiku. Pikiran-pikiran paman Pak Kiong Leong tentang persatuan Hong dan Manchu banyak yang kuambil alih, cocok dengan pikiranku sendiri. Saat ini, sudah saatnya Hong dan Manchu melupakan masa silam, dan harus bersatu membela negeri bersama ini. Jangan sampai negeri ini terpecah belah lalu diperebutkan oleh orang Jepang dan Rusia yang sejak lama mengincar negeri ini. Baik, Pangeran. Mulai sekarang kita bersekutu dalam satu cita-cita. Bagaimana kalau kita mengangkat sumpah berat? Baik, sahut Inti. Kemudian, dengan menggunakan gumpalan-gumpalan tanah sebagai dupa, mereka bersumpah kepada Tianhu Tebo, Bapak Langit dan Ibu Bumi, untuk menguatkan persekutuan mereka. Yang berhianat akan dikutuk mati dengan tubuh wancur. Selesai mengangkat sumpah, Ho Seli yang berkata, Pangeran, biarpun kita telah bersatu hati, namun persekutuan kita harus tetap diselubungi. Karena itu, kalau dihadapan orang lain, kami harus dimaafkan kalau bersikap kurang hormat terhadap Pangeran, apalagi dihadapan Hang Siang. Aku paham. Aku pun akan bersikap pura-pura dingin dan acuh-ta'acuh kepada kalian. Hamba sekalian juga paham, Pangeran sekarang, sebagai teman seperjuangan, aku minta tolong suatu urusan kepada kalian, katakan, Pangeran. Tahukah kalian, dalam sidang kerajaan pagi tadi, HWL Yongpang secara resmi sudah dicap sebagai pemberontak yang harus ditumpas? Heng San Sam Kiam tidak heran lagi. Orang-orang HWL Yongpang dua kali telah berani menerobos istana, pertama kali waktu membebaskan tiga bocah yang diculik kaum Hiat Ticu, kedua kali waktu membebaskan Kiong Manpeng dan Siang Koan Long, bertepatan dengan terjadinya huru-hara oleh kaum Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai. Selain itu, HWL Yongpang juga melindungi Pak Kiong Liong dan Pangeran Intong, dua buronan kerajaan. Apalagi, menurut dugaan Kaisar Yongcheng, Ji Hon Lim sengaja diselundupkan oleh HWI Yongpang untuk membunuhnya. Tidak heran kalau Yongcheng hendak menumpasnya. Jadi, apakah tugas kami? Harus ada yang pergi ke Tiaw Im Hang untuk memberi kabar kepada mereka. Maaf, Pangeran. Tiaw Im Hang jauh letaknya di Provinsi Secuhan kami tidak bisa pergi selama itu, atau menimbulkan kecurigaan Kaisar dan Kim Seng Pa. Bukan kalian yang pergi, tetapi Tia Kongkong dan anak lelakinya lewat dua jalan. Kalau yang satu tertangkap, masih ada satu yang bisa sampai ke Tiaw Im Hang. Bantuan kalian dibutuhkan hanya untuk mengeluarkan Tia Kongkong dari istana, sebab semua pintu keluar masuk istana sekarang dilipat gandakan penjagaannya. Kakanda Yongcheng rupanya takut kebobolan lagi. Gampang kalau hanya itu, sahut haus liang sambil tertawa. Besok sehari suntuk, kami bertiga mendapat giliran tugas di pintu Tiaw Yang Mui. Tia Kongkong dan puteranya boleh lewat situ dengan aman. Putera Tia Kongkong memang sudah di luar istana. Jadi besok yang keluar hanya Tia Kongkong saja. Kami janjikan bantuan kami, terima kasih. Lalu dengan merunduk-runduk, mereka berlima pun berpisah untuk kembali ke bangsal masing-masing. Tanda bintang. Yang itu, ketika pintu gerbang Pak Hia terbuka lebar dan arus manusia sedang ramai-ramainya, seorang pemuda berwajah bundar dan penuh senyuman melangkah meninggalkan Pak Hia. Pakainya yang terlalu sederhana, maupun sikapnya yang biasa, membuat pemuda itu tidak dicurigai para penjaga pintu. Namun pemuda itu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang amat penting. Dialah anak laki-laki Tia Kongkong yang bernama Tia Hau, bekas perwira berpangkat Jian Hu. Tio bawahan Pak Kiong Leong, dan kini adalah penjual Mipangsit dengan pikulan. Namun dengan senang hati ditinggalkannya pekerjaan, untuk mengantarkan surat Pangeran Inti ke Tia Im Hong. Tiba di luar kota, dengan uang bekal pemberian Pangeran Inti lewat Tia Kongkong, Tia Hau membeli seekor kuda untuk mempercepat perjalanannya sampai ke Tia Im Hong. Tetapi, sejak ia keluar dari pintu ke Tepak Hia, sebenarnya ada seorang yang mengikutinya. Ketika Tia Hau membeli kuda, orang itu pun ikut membeli kuda untuk menyusul Tia Hau. Tiba di jalan sepi, orang itu mempercepat kudanya sambil memanggil-manggil, Saudara Tia. Saudara Tia. Tia Hau yang tengah mengemban tugas amat rahasia itu pun terkejut, dihentikannya kudanya dan diperhatikannya orang yang memanggil-manggil itu. Dan ia merasa lega ketika mengenali si penyusul itu adalah juga seorang bekas perwira Hui Leong Kun, berpangkat Jian Hu Tio seperti dirinya sendiri. Namanya Hi Hao Yong. Dua bekas rekan sepasukan itu segera berjabatan tangan dengan eratnya. Sejak Hui Leong Kun dibubarkan Yang Cheng, kedua orang itu berpencaran mencari hidup sendiri-sendiri, biarpun sama-sama tinggal di Pak Hia, namun kota itu terlalu besar sehingga mereka tidak pernah bertemu. Kini mereka bertemu, mereka kelihatan gembira sekali. Aku melihatmu meninggalkan Pak Hia, lalu aku menyusulmu, kata Hi Hao Yong. Kebetulan arah perjalanan kita sama. Aku hendak ke kota Wan Chuan. Kau sendiri hendak kemana? Mengingat kerahasiaan tugasnya, Tia Hau ragu-ragu untuk menjawab terus terang. Biarpun Hi Hao yang bekas rekannya, namun ia tetap harus berhati-hati kepada siapapun. Melihat kebimbangan Tia Hau, Hi Hao Yong berkata sambil tertawa, Ah, ku batalkan saya pertanyaanku yang tadi. Barangkali apa yang kau kerjakan itu tidak boleh diberitahukan kepada sembarangan orang. Sahut Tia Hau, terima kasih atas pengertian saudara Hi Hao. Tetapi bolehlah kita berjalan bersama-sama sampai kewan Chuan. Keduanya lalu berkuda berdampingan, sambil menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah. Hi Hao Yong bercerita tentang pertempuran di Hak Liyong Kang melawan bala tentara Jepang, di mana Tia Hau kebetulan tidak ikut dalam pertempuran itu. Ketika ceritanya sampai bagaimana nih Keng Giau berusaha menjerumuskan pasukan Hui Liyong Kun ke kehancuran, Rahang Hi Hao yang berkeretak menahan kemarahannya, itulah nasib teman-teman kita di Hak Liyong Kang, saudara Tia, kata Hi Hao Yong sambil mengepepalkan tinju. Hui Liyong Kun sudah banyak jasanya bagi kekaisaran, tak terduga hancurnya karena dikhianati dari belakang oleh teman sendiri. Agaknya Hi Hao Ufong begitu gram, sehingga ia mencabut goloknya dan menggacok. Sebatang pohon di pinggir jalan, sehingga kulit pohon itu tergores miring. Melihat Hi Hao Ufong begitu sakit hati kepada nih Keng Giau, sekilas timbul pikiran Tia Hau untuk mengajak Hi Hao Ufong bergabung ke pihaknya. Namun niatnya itu ditundanya dalam hati. Dulu memang Hi Hao Ufong yang ngerukannya, tetapi setelah berpisah hampir tiga tahun, siapa tahu. Saudara Hi Hao, sudahlah. Aku pun geram mendengar tentang nasib teman-teman kita di Hak Liyong Pang, namun kesedihan dan kemarahan yang berlarut-larut, apa gunanya? Memang tidak ada gunanya. Tetapi setiap aku tidur, rasanya terbayang teman-teman kita yang gugur di Hak Liyong Pang menampakkan diri, menuntut agar aku membalaskan kematian mereka yang penasaran. Tapi, ah, kekuatan sendiri mana bisa mengemban permintaan teman-temanku itu? Menghangatlah darah Tia Hao Ufong mendengar ucap pun ucapan rekannya itu, sehingga akhirnya ia berkata, Saudara Hi Hao, sebenarnya aku juga tidak tinggal diam saja selama ini. Aku terlibat perjuangan bawah tanah untuk menggulingkan Yang Cheng dari singgah sananya, dan kemudian menjunjung pangeran intek ke atas tahta. Sepasang bola matah Hi Hao Ufong bersinar mendengar itu, Hi, benarkah itu, Saudara Tia? Kalau begitu, semangat prajurit Hui Lyong kun belum padam dalam jiwamu. Hebat! Tetapi, apa saja yang kau lakukan selama ini? Karena sudah mulai mempercayai Hi Hao Ufong, Tia Hao Ufong menjawab, Yang ku lakukan terlalu kecil artinya dibandingkan dengan tindakan orang-orang HWL Yongpang yang secara gagah perkasa menentang kelaliman Yong Cheng. Tapi setidak-tidaknya aku tidak berpangku tangan saja, aku gembira bisa membantu sedikit-sedikit. Saudara Tia, kau lebih beruntung daripada aku, sebab kau sudah mendapatkan saluran untuk semangat juangmu, kata Hi Hao Ufong sambil menarik nafas. Sedangkan aku? Ah! Semangatku melonjak-lonjak tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Belum ku temukan saluran untuk kemarahanku kepada Yong Cheng. Bergabunglah denganku, kata Tia Hao Ufong akhirnya. Saudara Hi Hao, maafkan kalau tadi aku berbohong kepadamu, tetapi harap saudara bisa memaklumi kerahasiaan tugas yang sedang kupikul. Tapi sekarang aku tidak ragu-ragu lagi kepadamu. Hi Hao Ufong menegang wajahnya, namun ia diam saja dan membiarkan Tia Hao Ufong terus berbicara. Saudara Hi Hao, aku sebenarnya sedang menuju ke Tia Im Hong, markas pejuang-pejuang HWL Yongpang yang gagah berani itu. Benar. Saudara Tia, ajaklah aku ke sana. Aku ingin bergabung dengan HWL Yongpang dan rejuang bersama. Bukankah kabarnya Goan SWE Pak Kiong Liong juga ada di sana? Tanpa berpikir lagi, Tia Hao mengangguk gembira, merasa mendapat tambahan satu teman. Seperjuanganlah juga sudah mendengar. Sepasukan bekas prajurit Hwi Liong kun di bawah pimpinan Tokoh Lwi juga sudah bergabung dengan HWL Yongpang. Penganglah membayangkan alangkah gembiranya pertemuan antara dirinya, Tokoh Lwi dan Hi Hao Yong, tiga bekas rekan sepasukan, apalagi kalau bertemu dengan Pak Kiong Liong sendiri. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, di tempat di mana Hi Hao Yong membacok pohon tadi, muncul pula dua lelaki berkuda. Melihat bekas bacokan di batang pohon, mereka berhenti dan memperhatikan sejenak. Lalu salah seorang dari mereka tersenyum sambil berkata, bacokannya miring dari kanan atas ke kiri bawah. Hem, bagus. Jejak utusan rahasia pangeran inti itu sudah kita ikuti dengan tepat bagus, pengacau-pengacau itu memang harus hancur semua. Setelah Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai dilumpuhkan, Sekarang HWL Yong Pang menyusul. Setelah itu, siapa? Menyusul. Orang pertama yang mukanya seperti burung hantu itu berkata, setelah HWL Yong Pang, berikutnya adalah Syao Lin Pai. Temannya kaget, Hi, jangan sembelarangan bicara. Kau dengar dari siapa? Tentu saja dari Hang Siang sendiri. Ketika dia merundingkan hal ini dengan Kok Kiu Liong Ketoh, aku hadir di sana dan ikut mendengarkan. Temannya itu hampir saja berteriak gila, namun ditahankannya, sebab itu sama saja dengan memaki Kaisar, berat hukumannya kalau sampai dilaporkan. Namun suaranya masih bernada kurang percaya. Jadi ada rencana untuk menghancurkan Syao Lin Pai juga? Sulit dipercaya. Bukankah Hang Siang dan General Ni Keng Giau adalah murid-murid Syao Lin Pai? Bukankah Syao Lin Pai juga mendukung Hang Siang naik tahta, dan selama ini juga bersikap tidak mengganggu kekuasaan Hang Siang? Kalau Jit Goat Pang dan HWL Yong Pang hendak di Basmi, itu wajar, sebab mereka menontang pemerintah. Tetapi Syao Lin Pai, orang berwajah burung hantu itu bernama Leng Bun, seorang anggota tingkat tinggi dari kelompok Hiat Tichu, sebelumnya adalah seorang begal besar Richard Kang. Memang dia sering mendengar perbincangan Kaisar Yong Cheng, lalu dia berlagak kepada teman-temannya bahwa ia sudah diajak berunding oleh Kaisar, padahal hanya menguping dari kejauhan. Kini, terbawa oleh lagak seketaunya, dia pun menjawab panjang lebar, Hoa Keng Bi, biarpun Syao Lin Pai kelihatannya diam saja, sebenarnya mereka memendam sebuah tuntutan yang sulit dipenuhi oleh Hang Siang. Mereka menuntut agar orang Hon dibebaskan dari kewajiban mengunci rambut seperti orang Manchu, nah, mana bisa tuntutan ini dipenuhi? Kalau peraturan itu dihapuskan, antara orang Hon dan orang Manchu akan terbelah dengan tajam, kalau satu tuntutan dipenuhi, bagaimana kalau muncul tuntutan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Pantas, belakangan ini sering ada pendeta Syao Lin Pai berkunjung kepada Hang Siang. Dan Hang Siang sudah jemuh akan kunjungan mereka, apalagi kalau selalu membawa tuntutan yang diulang-ulang terus. Karena itu, Hang Siang memutuskan untuk membakar wihara tua di Bukit Siong San itu dan menghabisi semua penghuninya. Leng Bun mengatakan itu dengan ringan saja, seringan orang bercerita tentang kacang goreng atau minum arak saja. Namun Hoa Keng Bi sudah berkeringat dingin punggungnya, biarpun dia sendiri termasuk orang yang berdarah dingin dalam membunuh korbannya, sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota Hiap Tichu. Hanya karena jemuh menghadapi tuntutan janji yang pernah diucapkannya sendiri, Yang Ceng hendak menumpas perguruannya sendiri, nyawa mereka dianggap nyawa lalat saja. Orang sekejam Hoa Keng Bi Toh merasa bergidik juga membayangkan segala tindakan Yang Ceng. Mengabdi kaisar macam itu ternyata tidak seenak yang dibayangkannya. Rasanya seperti berdekatan dengan seekor macan. Kalau Seng, macan sedang kenyang dan mengantuk, amanlah dirinya. Tapi kalau Seng macan mengaum gusar, jelakalah orang-orang di sekitarnya. Mereka berjalan terus, dan kira-kira tiga li kemudian, ada lagi sebatang pohon di tepi jalan yang diberi goresan sejajar. Si muka burung hantu lengbun segera mengartikan tanda itu, mereka berdua menginap di kota kecil di depan. Kita harus cari penginapan mereka, lalu menginap di tempat yang sama. Tanya Hoa Keng Bi, apakah akan langsung kita bereskan? Jangan gegabah, lihat-lihat situasi dulu. Yang penting bukannya Watia Hau, melainkan surat Pangeran Inti yang dibawanya, supaya surat itu bisa dijadikan bukti oleh Hang Seng untuk mendakwa Pangeran Inti. Kembali tengkuk Hoa Keng Bi merinding. Terhadap saudaranya sendiri pun Yong Cheng selalu mencari kesempatan untuk mencelakakannya, apalagi terhadap orang lain. Lihat-lihat situasi dulu bagaimana. Barangkali Inti mengirim lebih dari satu orang, lewat jalan yang berbeda-beda. Nah, biarkan Hiha Ouyong dulu berhasil mengorek keterangan dari mulut Tia Hau, siapa saja yang diutus ke Tia Im Hong, dan lewat jalan mana saja. Setelah jelas, barulah kita bereskan Tia Hau. Hoa Keng Bi hanya mengangguk-angguk saja. Di kota kecil di depan mereka, hanya ada dua buah penginapan, dan tidak sulit untuk menemukan tempat menginapnya Tia Hau dan Hiha Ouyong, karena Hiha Ouyong sudah membuat tanda rahasia di depan pintu. Kedua alkojo Hiat Ticu itu berpakaian seperti orang biasa, tidak memakai pakaian ringkas shittam seperti biasanya, sebab pakaian macam itu gampang menarik perhatian. Senjata Hiat Ticu mereka juga dikerudungi dengan kain, kalau ditanya orang, mereka jawab saja sangkar burung meskipun mereka heran juga, ada sangkar burung kok diberi rantai sepanjang itu. Mereka langsung masuk penginapan. Menempati sebuah kamar di halaman belakang, sehingga dapat mengawasi seluruh halaman itu. Lengbon dan Hoa Keng Bi melambatkan langkah mereka, ketika melihat Hiha Ouyong melangkah sendirian di halaman itu. Ketika Lengbon melihatnya, Hiha Ouyong mengangguk kecil, lalu melangkah ke bagian paling belakang dari rumah penginapan itu, dekat kandang kuda. Lengbon dan Hoa Keng Bi mengikutinya dari jarak tertentu. Tempat yang dipilih itu penuh bau kotoran kuda, sehingga Lengbon menggerutu, setan alas, kenapa kau pilih tempat macam ini untuk berbicara? Hiha Ouyong berhenti melangkah, lalu berkata sambil tertawa, setelah ku perhatikan sejak tadi, justru tempat ini paling aman untuk terbicara. Cepat katakan. Tia HOU sendirian saja di jalur ini. Tapi ayahnya lewat jalan lain, lewat kota Tenghang terus Bunsiao, juga membawa surat serupa untuk ketua HWELI Ongpang. Bagaimana kau bisa mengorek keterangannya sampai demikian jelas? Aku berhasil membuatnya percaya, bahwa aku adalah teman seperjuangannya yang tetap setia kepada Pangeran Inti. Dan siapa ayah Tia HOU? Kalian tentu sering melihat orang itu di istanalah, seorang taikam tua yang biasa dipanggil Tia Kongkong, biasa berkeliaran di sekitar bangsa Lenggowa TKI OIG. Hah? Jadi si tua yang hampir mampus itu juga berani main gila. Menurut penuturan Tia HOU, orang tua itu adalah bekas Panglima bawahan Pangeran Inti yang sampai kini tetap setia, tetap memperjuangkan naiknya Pangeran Inti ke tahta. Hanya itulah yang mereka percakapkan, lalu Hi HOU yang kembali ke kamar yang ditempatinya bersama Tia HOU. Sambil menunggu saat yang tepat untuk membunuhnya, lalu merampas surat dari Pangeran Inti untuk ketua HWELI Ongpang. Sementara itu, Leng Bun juga telah memerintahkan Hoa Kengbi, tadika sudah dengar sendiri arah perjalanan Tia Kongkong, nah, sekarang juga berangkat menyusuinya. Tetapi hari sudah gelap, Leng To'ako, apakah tidak bisa memberi aku kesempatan istirahat semalam di sini, makan, lalu besok pagi baru aku berangkat? Supaya Tia Kongkong sempat tiba di Tiau Im Hang, kata Leng Bun Bengis, perintahku, berangkat sekarang juga. Karena kalah pangkat, apa boleh buat, dengan malas-malasan dia berangkat juga. Pada saat yang sama, Tia HOU tanpa ragu-ragu membeber semua keterangan kepada Hi HOU Yong yang dipercayainya. Bahkan surat Pangeran Intai juga diperlihatkannya, sambil berkata penuh tekanan, salah satu dari aku atau ayahku harus sampai ke Tiau Im Hang untuk menyampaikan surat ini. Saudara Hi HOU, kalau ada apa-apa atas diriku, jangan pedulikan aku. Kau harus langsung menuju ke Tiau Im Hang untuk menyerahkan surat ini.